Kitab Tawarikh yang pertama, Pasal 21 Daud berdosa karena menghitung orang Israel Musuh menentang umat Israel, ia mendorong Daud untuk menghitung jumlah orang Israel Jadi, berkatalah Daud kepada Yoab dan para pemimpin bangsa Pergilah, hitunglah jumlah orang Israel yang ada, mulai dari Beersheba sampai Dan Setelah selesai, laporkanlah kepadaku, supaya aku tahu berapa orang yang ada Jawab Yoab, kiranya Tuhan membuat bangsanya seratus kali lipat Tuhan, semua umat Israel hambamu, mengapa Tuanku Raja ingin melakukan hal itu? Engkau membuat semua umat Israel berdosa Namun, Raja Daud keras kepala Yoab harus melaksanakan yang telah diperintahkan Raja Maka berangkatlah Yoab ke seluruh negeri Israel untuk menghitung orang Kemudian dia kembali ke Yerusalem dan melaporkan kepada Daud hasil perhitungan penduduk Ada sebanyak satu juta seratus ribu orang di Israel yang pandai mempergunakan pedang Dan di Yehuda, empat ratus tujuh puluh ribu orang Sukulewi dan Benyamin tidak dihitung oleh Yoab karena perintah Raja itu tidak disukainya Perintah Raja Daud tidak menyenangkan hati Allah Sehingga ia menghukum Israel Allah menghukum Israel Kemudian berkatalah Daud kepada Allah Aku telah melakukan kesalahan besar Aku telah berdosa dengan melakukan penghitungan umat Israel Sekarang aku mohon kepadamu Jauhkanlah perasaan bersalah itu dari aku hambamu ini Karena aku telah melakukan kesalahan yang besar Tuhan berfirman kepada Gad, pelihatnya Daud Beginilah perkataan Tuhan Pergilah dan katakan kepada Daud Aku memberikan kepadamu tiga pilihan Aku akan menghukummu sesuai dengan pilihanmu Kemudian pergilah Gad menemui Daud dan berkata kepadanya Inilah perkataan Tuhan Pilihlah hukuman yang mana kau inginkan Tiga tahun masa kelaparan Atau tiga bulan melarikan diri dari hadapan musuhmu Sementara mereka mengejarmu dengan pedangnya Atau tiga hari hukuman dari Tuhan Penyakit yang mengerikan melanda seluruh negeri Dan malaikat Tuhan akan menjalani seluruh Israel Untuk membinasakan orang Daud, Allah mengutus aku Sekarang tentukanlah apa yang harus ku jawab kepadanya Daud berkata kepada Gad Keadaan itu sangat sulit bagiku Aku tidak mau ada orang yang menentukan hukumanku Belas kasihan Tuhan sangat besar Biarlah dia menentukan bagaimana menghukumku Jadi Tuhan membuat penyakit melanda Israel Dan sebanyak 70 ribu orang mati Allah mengirim malaikat membinasakan Yerusalem Ketika malaikat itu mulai membinasakan Yerusalem Tuhan melihatnya dan menyesal Jadi Tuhan memutuskan untuk tidak membinasakan Yerusalem Tuhan berkata kepada malaikat itu Berhenti Sudah cukup Malaikat Tuhan sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan Orang Yebus Daud memandang ke atas Dan melihat malaikat Tuhan di langit Malaikat itu memegang pedangnya di atas kota Yerusalem Daud bersama para pemimpin Sujud dengan kepala mereka ke tanah Semua mengenakan pakaian khusus Tanda berduka cita Daud berkata kepada Allah Akulah satu-satunya yang berdosa Akulah yang memerintahkan semua orang-orang dihitung Akulah yang bersalah Orang Israel tidak mempunyai kesalahan sama sekali Tuhan Allahku Biarlah kiranya hukumanmu jatuh atas diriku serta keluarga ku Tetapi janganlah engkau menghukum umatmu Dengan penyakit yang mengerikan ini Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gaud memberitahukan kepada Daud Agar Daud naik ke bukit mendirikan sebuah misbah bagi Tuhan Di tempat pengirikan Ornan Orang Yebus itu Gaud menyampaikannya kepada Daud Dan Daud pergi ke pengirikan Ornan Ornan sedang mengirik gandum Ia berbalik lalu dilihatnya malaikat itu Keempat anaknya melarikan diri bersembunyi Daud datang mendekati Ornan Ornan melihatnya Lalu berdiri meninggalkan tempat pengirikan itu Dan bersujud sampai ke tanah di depan Daud Daud berkata kepada Ornan Jualah tempat pengirikanmu ini kepada aku Supaya aku dapat mendirikan sebuah misbah Untuk menyembah Tuhan di tempat ini Dan dengan demikian Penyakit yang mengerikan itu akan berhenti Ornan berkata kepada Daud Ambilah tempat pengirikan ini Engkau adalah Tuhan dan Prajaku Lakukanlah yang Tuhan kehendaki Lihatlah Aku juga memberikan lembu jantan Untuk kurban bakaran Kayu-kayu pengirikan gandum Untuk kayu bakar di atas misbah Dan gandum untuk kurban sajian Aku memberikan semuanya kepadamu Jawab Raja Daud kepada Ornan Tidak Aku akan membayar semuanya dengan harga penuh Aku tidak mau mempersembahkan kurban bakaran Kepada Tuhan dengan cuma-cuma Aku tidak mau memberikan persembahan Tanpa membayar apa-apa Jadi Daud membayar sebanyak 7 kg emas Untuk tempat itu Daud membangun sebuah misbah Untuk menyembah Tuhan di sana Daud mempersembahkan kurban bakaran Dan kurban persekutuan Daud berdoa kepada Tuhan Tuhan menjawabnya Dengan menurunkan api dari langit Ke atas misbah kurban bakaran itu Kemudian Daud memberi perintah Kepada malaikat itu Supaya mengembalikan pedangnya Kedalam sarungnya Daud melihat bahwa Tuhan Telah menjawabnya Di tempat pengirikan Ornan Maka ia memberikan persembahan di sana Kemah suci Tuhan Dan misbah kurban bakaran Waktu itu Terletak di atas bukit di Gibeon Musa membuat kemah suci itu Di padang kurun Daud tidak berani pergi ke kemah suci Untuk berbicara dengan Allah Karena ia takut Kepada malaikat Tuhan Dan pedangnya Terletak di atas bukit di Gibeon